Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan yup, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Drip marketing, ya suatu hal yang kita tunggu-tunggu untuk prepare ke depannya teman-teman Akhirnya, Honkai Starry udah mengeluarkan drip marketingnya teman-teman Dan gua gak nyangka karakter ini yang bakalan rilis Hai, lagi nyari top up yang murah dan tepercaya? Jadi mabarin aja Untuk top upnya sendiri gampang banget, cuman pake UID saja teman-teman Dan tentu saja, untuk harga-harganya murah banget Disitu juga banyak sekali pilihan gamenya Dan untuk pembayarannya sendiri pun sangatlah mudah teman-teman Selain itu, disini juga ada invoice-nya Oh iya, jangan lupa untuk menggunakan kode promoku biar kalian dapet potongan So, nama karakter ini adalah Huohua Ya, namanya ribet ya, Huohua Komunikasi satelit luar angkasa, Huohua Oke, kita baca-baca dulu sedikit lore-nya Dengan bendera komando ini, aku bisa unggul dalam mengalahkan iblis Juga bisa unggul dalam menyerah Hah, menyerah? Oke, gadis Foxian yang menyedihkan dan lemah Juga hakim magang Tin Lord's Commission Yang takut dengan hantu Tapi, harus menangkap hantu Waduh Karena memiliki Heliobus Bernama Tail yang disegel di ekornya oleh hakim dari Tin Lord's Commission Menjadikannya bernasib buruk dan mengundang perhatian roh jahat Takut pada makhluk supranatural jahat Tapi, selalu diperitakan untuk menangkap roh jahat Dan menyelesaikan tugas berat untuk membasmi roh jahat Oke, oke Dia merasa tidak cukup hebat Tapi, tidak berani untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya Dan hanya bisa melanjutkan tugasnya dengan ketakutan Kenapa nggak resign aja coba ya? Mungkin cari kerjaan di Shianzo itu susah kali ya Makanya dia nggak mau resign ya Walaupun takut, ya gimana ya? Demi cuan ya harus dikerjakan gitu Nah, kalau kita lihat sekilas untuk desain ini mirip kayak si ini ya Sukros ya Ijo-ijo gitu rambutnya Dan disini ada telinga rubah ya Ya, namanya juga Foxian Nah, untuk desain karakter menurut gue ini oke banget ya Dan ini mungkin ya sekitar umur-umur Nggak mungkin kayak bayi lu sih Lebih mungkin kecingku guys Tingginya mungkin secingku atau pusuan Ya, kayak anak kecil gitu Tapi bukan kecil-kecil banget gitu loh Nggak kayak bayi lu ya Tapi boleh lah, boleh lah Dan, iya Kalian bisa tebak disini Anjay, suranjay guys Abadance win Abadance lagi cuy Dan ini rarity-nya bintang 5 Anjay, berarti otomatis harus digacah dong Si Huo-Huo Aduh, bro Berarti ya ini mungkin juga bisa menggantikan healer-healer yang ada Gue nggak tau nih kitnya itu bagaimana Apakah broken dibanding loca atau mungkin yang lainnya Atau mungkin ini pengganti bayi lu juga bisa Edo Tensei gitu Ya, Bang Uzi juga nggak tau sih Untuk kitnya seperti apa Yang jelas kita tunggu aja deh Untuk beberapa patch ke depannya ya Soalnya untuk drip marketing Hoyo Di HSR itu sehari sekali guys Dan ini kamu bisa lihat di Facebooknya pun Baru muncul si Huo-Huo aja Belum karakter lainnya Dan kamu bisa lihat Banyak komentar-komentar yang sangat luar biasa gilanya deh Banyak yang sangat gemes dengan karakter si Huo-Huo Bahkan ada FBI juga ya Berarti hati-hati buat temen-temen ya Yang mengidolakan si Huo-Huo ini ya Emang cuny banget ya Perasan kalau kata gue mah Ini si Huo-Huo nggak terlalu cuny-cuny banget deh Dia lebih ke dewasa dikit Nggak bocil-bocil banget gitu kan So, gimana guys menurut kalian? Aduh, pakin pusing aja drip marketing Kita dihajar abis-habisan Kemarin abis Genshin ya Furina dan lain-lain Ini Huo-Huo lagi guys Aduh, pusing aku guys Dikit lagi pun Jing Liu keluar Aduh, men, men So, kita tunggu aja kit ofisialnya nanti Ketika sudah hampir mau rilis karakter ini ya So, apakah dia akan sebroken loca Atau mungkin lebih dibanding loca Atau mungkin Ya, dia setara dengan Bailu Atau di atas Bailu Menurut kalian gimana? Tulis opini dan pendapat kalian di kolom komentar ya Kita akan berdiskusi Oke, itu aja untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax